Oke Jadi saat ini Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Sekali Apa kabar Ray? Baik Apa kabar? Baik juga Alhamdulillah Untuk segelintir orang yang tidak kenal Nathaniel Reyes Ray ini adalah Host dari Asumsi Bersuara Podcast yang Gue dengerin ketika gue lari Dan cuci piring Itu yang gue mau cerita Lebih sering cuci piring Lari gue lebih sering dengerin Joe Rogan Tapi Apa namanya Podcastnya Ray itu Adalah Podcast yang paling rutin gue dengerin Dari berbagai macam podcast Waduh thank you Yang sama Faisal Basri Yang sama Atik Basri Yang sama Alanda kemarin yang soal Oh Alanda Tari konspirasi Banyak deh karena Yang kelihatannya Pendengarnya harus sudah tahu Tapi mungkin lebih banyak orang Belum tahu Tapi gue selalu bilang Ray ini adalah Pewawancara yang baik Aduh Bahkan tadi gue nge-buka Dengan caranya Ray tadi Iya Gue nge-buka Semua orang disebut istimewa sama dia Terus dia selalu ngasih konteks dulu Untuk segelintir orang yang gak kenal Gue jelasin orangnya siapa Enggak kok Lu emang istimewa sih Gue gak Gak semua orang Gak semua orang Apa lu Sama Faisal juga gitu Sama Alanda juga gitu Semuanya kayak gitu Gue sebelum Gue sebenarnya Jadi untuk yang nonton Gue sama Ray itu gak pernah Apa ya Saling berkenalan dengan proper Karena kami pertama kali ketemu Waktu itu gue mau di interview Ketemu lagi di interview lagi Tapi gue belum pernah Bener-bener duduk dan kenalan Gue follow Ray Jadinya Tapi ada banyak hal yang gue Belum kenal dari Ray Dan gue pengen tau juga Sebenernya Si podcast Asumsi Bersuara tuh Awalnya dari lu sendiri Atau gimana sih Lu punya podcast sendiri diakuisisi Diajak gabung Atau gimana sih Gue gak ngerti Kagak kagak Jadi dulu Awal-awalnya tuh Gue Bikin podcast sendiri Bikin podcast sendiri Monolog gitu Gak gitu Gak gitu laku lah Tapi Dan waktu itu juga Belum terlalu Seperti sekarang ya Udah mulai adalah Dikit-dikit orang bikin podcast Tapi belum Belum sebanyak itu Jadi awalnya Gara-gara gue sering dengerin podcast aja Gue sering dengerin podcast luar Tadi Joe Rogan juga gue sering dengerin Macem-macem Terus yaudah Iseng lah gue bikin sendiri Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Gak ini Terus Gak lama Waktu itu si Pange kan ada Dia bikin pangeran Oh si pangeran sehaan Dia bikin Pangeran mingguan kan Yang modelnya kayak gitu juga Apa Interview Satu tokos Selama berapa lama Terus gue iseng Gue tanya Pang Lu gak mau bikin ini jadi Podcast ya Biar gue bisa dengerin Gak usah sambil Buang kuota gitu Karena Karena Gue bilang Kayaknya Ini didengerin doang Udah Udah enak nih Gue bisa Ya tadi bisa sambil Bisa sambil Digojek Dengerin Bisa sambil ngapain Terus abis itu Tiba-tiba Pangnya balesnya DM Gimana kalau kita bikin aja nih Apa Podcast Lu aja jadi hostnya gitu Lu bilang Kenapa enggak Gue mikirkan Karena gak Gak ribet juga Seminggu sekali doang Gue masih bisa Apa Gak 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 full time Gak gimana Yaudah Akhirnya Kita mulai aja gitu Gak nyangka juga Bakal 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 Apa Bakal Ampes kan udah 70 70 minggu lah ya 70 episode Gak Gak nyangka juga Di jalan lain Seminggu sekali Apa Dan yaudah Gitu-gitu aja Awalnya ya Awalnya gitu Nah Lu tuh Apa sih Ray kuliahnya Ekonomi ya Ekonomi Dan Sebenernya tuh Lu punya Pekerjaan Sendiri Dan podcast itu Adalah sampingan Atau Apa yang lu lakukan Untuk hidup Gue Gue kerja di Salah satu Apa Salah satu Perusahaan Pendidikan lah Ya Salah satu perusahaan Teknologi Pendidikan Di Indonesia Dan itu Itu pekerjaan Sehari-hari gue Cuman Sekali seminggu Ya Gue gak bisa bilang Podcast itu Pekerjaan sih Belum lah At this point ya Moga-moga nanti Suatu saat Itu bisa Menghasilkan lumayan Sekarang sih Belum lah Jadi seminggu sekali Jadi lebih kayak hobi sih Hobi yang Yang lumayan seru aja I get to talk to So many people Termasuk lu Disitu Jadi gue Jalanin dengan Seneng aja sih Gitu Seminggu sekali Tapi lu Hampir seminggu lah Maksudnya Walaupun lu Kuliahnya ekonomi Tapi lu juga Punya pemahaman yang Yang luas ya Maksud gue Gue tuh bingung Ini orang Orang macam apa sih Kok dia Dia kayaknya Dia tahu segala gitu Agak-agak Gue justru gak tahu Gak tahu segala Kayak Kayak gini deh Maksud gue Kalau Kayak misalkan lu Kalau ngobrol sama Pak Hati Basri Atau sama Bang Faisal Basri Ketika Lu Atau sama yang lain deh Kadang-kadang keluar nih Istilah-istilah yang Wah ini Ini kayaknya pendidikannya Ekonomi nih Tapi ntar dia Lu juga ada Pemahaman-pemahaman Soal hal-hal yang di luar Ekonomi gitu Jadi lu tuh Bacanya apa Apa yang lu konsumsi Karena gue punya temen Kayak gitu Namanya Pangeran Siahan Sama tuh dia Dia tuh Baca segala macem gitu Lu tuh Lu dapet informasi itu Dari mana sih Apa yang lu baca Atau apa gitu Apa yang gue baca ya Atau lu mantau di sosmed Sosmed bener Jadi justru Gue dapet Sebagian besar informasi Gue Layaknya Sebagian besar orang Yang gue tau Dari sosmed Dari twitter sih Terutama Karena Dari twitter Dengan lu follow Orang-orang Yang paham Berbagai isu Lu dapet banyak Banyak banget perspektif Mereka misalnya Ada yang nge-share Artikel ini Ada share artikel itu Link ini Link itu Lu jadi belajar Dan Biasanya sih Sebelum Sebelum Satu interview Misalnya gue Apa ya Misalnya waktu itu Soal hukum Sama Sama siapa Sama Profesor Rikmahanto Misalnya waktu itu Ya Gue belajar dulu Gue baca-baca dulu Cari-cari artikelnya Cari-cari Linknya Jadi banyak juga Term-term yang lu pikir Wah kok Raya bisa tau Ya iya Dia baru baca Gue baru baca sebelumnya Waktu episode itu Sama Afu Itu ngomongin apa ya Apa sih Ada dua kali gue Ada pertama Yang lebih recent Yang lebih recent Waktu itu Awalnya dari banjir Tapi terus Lebih ke soal Climate change Climate change Oh iya Nah ini climate change Kan juga isu yang berbeda Maksud gue Tapi juga pemahaman Mungkin emang karena Lu ngikutin apa yang di sosmed Dan semuanya lu Konsumsi gitu Dukungan lu sama Siapa Andrew Yang ya Oh iya Gue dong Andrew Yang Itu juga ini ya Maksud gue Gak semua orang Bisa bilang kayak gitu Dan gak semua orang Bisa tau apa yang Ditawarkan sama Andrew Yang Yang juga ternyata Sejalan sama lu Gue Gue Cukup Dari dulu gue cukup Tertarik Sama Ini Sama Amerika lah US politics gitu Gue ngikutin Maksud gue Gue bukan ahli Gue gak Gue gak ahli apa-apa gitu Cuman gue seneng Seneng ngikutin Aja gitu Dari dulu yang gue dengerin Banyak Konten-konten Dari sana Kayak The Young Turks Itu kalo yang kiri Kanan-kanan tuh Kayak Ben Shapiro Apa yang Ada Ada di dua sisi lah Gue dengerin Gue pengen tau gitu kan Kayak apa sih Disana tuh Polarize-nya kayak apa gitu Apa Isu-isu nya Terus ketika Ya jadi makanya Gak sulit Untuk ketika misalnya Ada Ada Tokoh Baru Andrew Yang Terus gue dengerin Di Joe Rogan Dua jam setengah Kayak Wah ini orang Asik juga nih Kayak semuanya masuk akal Akhirnya gue ikutin Ya lebih kayak gitu aja sih Gak ada yang kayak Gue bener-bener Gimana banget Tapi lebih kayak Emang Sering dengerin aja Macem-macem Ya gitu sih Nah Tadi Lu ngomongin Joe Rogan Menarik karena Si Joe Rogan itu Kalo kita Dengerin Gue sadar Joe Rogan Tidak banyak pendengarnya Di Indonesia Terutama Nah karena Joe Rogan ini Daddy Corbusier-nya Amerika Kenapa pada gitu ya Gue habis Gobrol sama Ini Ias Lorenz Dari Magna Talks Lu tau gak Oh tau Iya Dia ngomong gini Gue pengen deh Ketemu Deddy Corbusier Terus nanya Dad Lu tau Joe Rogan gak Tapi 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 Kalau lu liat Lu liat Apa Historinya Joe Rogan Sama Deddy Corbusier Itu ada kemiripan Dari sisi Dari sisi Dia awalnya Awalnya Marshall Artis Terus jadi Jose Fear Factor Terus Jadi Komentatornya MMA Terus sekarang bikin Joe Rogan experience Number one podcast In the world Deddy juga gitu loh Dari mentalis Nutrisionis Iya Iya Nutrisionis Joe Rogan juga Soalnya Rada-rada Punya gaya hidup Kesehatan yang Cukup menarik Spesifik tuh Dan selalu hits Di masing-masing Itu Gue sangat Respek sih Mereka lu dua Lu juga gitu loh Iya 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 juga sih Tapi Deddy tuh Kayaknya pergeseran dari Dia tadinya Dia adalah Dwayne Johnson Indonesia Kemudian dia adalah Joe Rogan Indonesia Jadi dia lagi Lagi transisi Gitu dia Nah tapi Si Joe Rogan ini Yang gue yakin Banyak orang di Indonesia Nggak gitu ngikutin Karena namanya bukan Bahkan di skena stand-up comedy pun Joe Rogan tuh Nggak di atas gitu Nggak Nggak ada Oh iya dia stand-up comedian juga ya Iya Di Netflix juga banyak deh Nah Si Joe Rogan ini Kalau lu dengerin Semua podcastnya Dia itu Punya Rasa penasaran Yang genuine Kayaknya Sama banyak hal Jadi Seperti yang lu tahu Dia ngomong-ngomong Bisa dua jam Kita kalau misalkan konten Bikin dua jam Apa coba yang ditanyain Bingung Iya kadang-kadang gue udah Udah 20 menit Terus nih Pertanyaan gue udah kelar semua Udah Dia ngomong apa lagi Tapi kalau Joe Rogan Kayaknya karena nyimeng deh Dia kan nyimeng kan Dia Aneh banget Tapi Joe Rogan aneh kan Maksud gue Dia bisa ngobrol sama Richard Dawkins Terus dia bisa ngobrol sama Andrew Yang Terus dia bisa ngobrol sama Elon Musk Iya Terus dia bisa ngomong sama Russell Peters Sama Lennox Lewis Itu semua nama yang gue sebut Itu dari bidang yang berbeda Tapi Daya tariknya Maksudnya ketertarikan dia Terhadap pembicaraan itu Sama tingginya Pembicaranya sama panjangnya Jadi Gue Berasumsi bahwa Kayaknya Dasar dari Pewawancara yang baik Adalah rasa penasaran Yang genuine Nah gue juga ngerasa Itu ada di elu Elu tuh Nanya karena Emang ada banyak hal Yang lu Pengen cari tahu Dari ini orang Do you have Any specific field Yang lu suka Terus di field lain Lu bilang Ini sebenernya gue gak terlalu Tertarik sih Tapi karena isunya lagi disini Gue sikat Atau emang Gue semuanya sih Gak semuanya Menarik buat gue Gimana ya Banyak field yang Gue bener-bener Tertarik gitu Kayak Isu-isu Isu-isu ekonomi Pasti Hukum Gue seneng Walaupun gue gak ada Background hukum Tapi gue seneng Ikutin lah Apa Dua itu International International Relations Gue cukup seneng Untuk bahas-bahas Misalnya kayak Kayak Apa Kemarin tuh Sempet Ada yang Apa Di Iran Yang kayak Apa Konflik Timur Tengah Gitu Yang soleh money Yang maksudnya Kayak gitu-gitu tuh Gue seneng Bener-bener Gue januain Ikutin Apa Dan Gue Merasa beruntungnya Adalah gue bisa Invite Orang-orang yang Emang Pakar Yang emang Ahli Jadi emang Gue dari awal Gue biasanya Kita craft dulu kan Apa aja nih yang mau ditanya Biasanya gue udah siapin banyak tuh Kayak gue Gue pengen tau ini Pengen tau ini Pengen tau ini Jadi Ketika Ketika gue ketemu pakarnya Gue tanyain aja gitu Sebenernya As simple as that sih Kayak Apa Gue biasa Gue gak punya banyak Yang gue bisa sampaikan Tapi Gue Pengen bisa pick Their brains As much as I can Gitu Apa aja nih yang kira-kira bisa Ditarik Gitu Apakah ada topik-topik Yang gak menarik Buat gue Ya Ada juga sih Cuman Gue gak inget Sekarang juga Gue gak inget Nah ini Kalau Kalau si Joe Rogan Dia juga gak Kayak gak milih-milih Dalam arti kata Kalau Gue rasa Dedy ya Dedy Cobusir Dan gue rasa Dia juga gak masalah Gue ngomong kayak gini Dedy gue rasa Milih pertimbangan Bintang tamu Dengan Jumlah penonton Sebagai salah satu pertimbangan Jadi gak maksud gue Jadi kayak Kalau gue ngundang di orang Kayaknya Viewership-nya tinggi Tapi Joe Rogan Kan gak kayak gitu ya Dia bisa Wawancara orang Ini siapa Ada kemarin yang menarik sekali Gue gak sengaja Itu dia Gak sengaja denger Dia wawancara Rene Derista Rene Derista ini Rene Derista ini Sebenernya adalah ibu Tapi dia juga Peneliti dari sebuah Lembaga Yang kerjanya Memantau soal Bagaimana Opini Dibentuk di internet Dan Siapa aja pelakunya Metodenya seperti apa Benarkah Rusia Masuk dalam Pembicaraan tersebut Ada apa Ke Rusia Gitu-gitu lah pokoknya Jadi Ini orang gak terkenal Tapi emang dia punya Informasi menarik Dikasih panggung Sama Joe Rogan Menariknya Joe Rogan adalah Siapapun yang diwawancara Jadi menarik Jadi menarik Dan yang nonton Tetap banyak Maksudnya Untuk Youtube Yang 8 juta Sebenernya kan Ada aja peluang Untuk dia ketika Wawancara ini Yang nonton Berapa ratus ribu Tapi dia emang Sejuta semua Yang Yang Pembicaranya itu Nah Asumsi bersuara kan juga gitu ya Ada banyak nama-nama Yang Sebenernya Gue juga gak kenal Siapa Gitu Terutama ketika Ngomongin konteks Politik luar negeri Yang gue kenal kayaknya cuman pange deh Waktu itu ngomongin brexit Tiga kali kita pange Dan pange seneng Kayak gitu Ya kalian mirip lah Bedanya pange Fuckboy aja Pange gue gak ikutan ya Gue yang ikutan ya Apa lu Iya gitu Nah Pertanyaan gue Keliatannya itu kan Gak masuk dalam pertimbangan lu Lu tuh gak memilih Gak memilih orang Ini kalau gue ini Yang dengerin banyak Lu cuman Pertimbangannya adalah Kalau gue pengen ngomongin ini Ini orang bisa bantu Gue jawab Banyak hal gitu Tapi Apakah itu Ngaruh ke Listenershipnya lu Apakah ketika Orang yang terkenal naik Ketika gak terkenal Ngaruh 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 Tapi lu gak punya matrix Gak punya kayak Tolok ukur sukses Yang dipatokin sama Asumsi gitu Pokoknya harus begini Pendengarnya itu gak ada Kayak gitu Gak terlalu sih Gak Gak ada Basically gak ada lah Tapi kadang-kadang dilihat Oh ya episode ini Lebih tinggi nih Dari yang itu gitu Tapi kalau soal itu ya Soal kayak Ketika ada topik ini Apa namanya Apakah Menjadi pertimbangan Siapa yang diundang itu Punya Punya Bisa bawa massa Bisa bawa massa Atau gak gitu-gitu Kalau lu tanya gue Jujur aja Misalnya ada satu topik Gue pas Kita pasti awalnya Pasti mengusahakan Yang emang paling Ya Satu Emang dia harus Emang udah ngerti Isu itu Gue ya Dia punya nama Juga Membantu Terutama gini Susah juga Gue ngomong ya Tapi Contohnya gini Lu tuh salah satu Nama besar yang pertama Yang masuk Di asumsi bersuara Yang pernah kita invite Maksudnya Dari sisi entertainer Kali Enggak Lu salah satu yang Di awal-awal Salah satu yang Di berapa Baru Kita baru berapa Belas episode gitu Kalau gak salah ya Nah Maksud gue gini Itu membawa dua hal Satu Satu Apa namanya Lu Ketika lu retweet Misalnya ada orang-orang Yang gak kenal gue Tadinya Atau gak kenal Sungsi bersuara Join Of course Tapi di sisi lain Kita juga jadi bisa Gue bisa jual nama lu Jintnya Ke Ke pembicara-pembicara Berikutnya Gue bilang Kemarin gue ada Wancara panji Kalau sekarang sih Anda Gita wirjawan Gila-gilaan Ugal-galan Anda ini Awalnya begitu Nah Nah Kedepannya Of course Kita ada pertimbangan itu juga Kalau gue bisa bawa Tokoh ini Lumayan terkenal Kedepannya Gue gak terlalu mikir Soal viewersnya Atau listenersnya berapa Tapi Gue lebih mikir Ke Sentimennya berikutnya Gue ketika Ngundang orang lain lagi Bisa jadi lebih mudah nih Gitu Jadi Credential Bener Gak totally Kayak Gak totally Gak dipikirin juga Tentu Tentu ada Pemikiran itu Cuman Memang Cuman Memang yang paling Paling utama adalah Bisa Bisa Add value gak nih Karena kadang Ada-ada ada juga Yang Yang gue invite Apa Yang Nama cukup besar Misalnya Tapi Apa Gak terlalu rame yang denger Atau pembicaranya kurang menarik Ada juga Apa Ya Gak Gak mau nyebut lah Tapi Apa Kadang-kadang Kok ngerasa ini Ya Mungkin namanya 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 terkenal Segala macem Tapi Gak Gak dapet banyak Gak dapet Gak gitu Gak gitu rame Atau mungkin orangnya Terlalu hati-hati Kayak itu ada juga Kayak misalnya Bang Faisal Tidak hati-hati Sama sekali Yang 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 Gila Yang Sangat Hati-hati Lu aja Sampai Parno Sendiri Ini Gak apa-apa Ngomong Kayak Gini Gak Gak Aman Gak Nih Habis ini Ngomong Gak Kalau disuruh Milih Gak Mesti Satu Apapun Yang Kepikiran Sama Lu Episode Yang Buat Lu Fulfilling Gitu Gue Paling Seneng Sama Yang Ini Gitu Misalnya Malam Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan Gue membuka konser tersebut dengan stand up Pecah Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010 Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta Dan sejak itu Semua usaha gue yang lu lihat Semua pertunjukan yang gue bikin Adalah langkah demi langkah yang gue ambil Supaya bisa terjadi Dan akhirnya terjadi Tanggal 20 Desember 2020 Gue akan manggung di sebuah tempat Dimana artis-artis dunia pernah mengisi Maroon 5 Bruno Mars Simply Red Dan gue akan jadi peluang pertama disana Dan gue minta ditemenin dulu Untuk duduk mengisi kursi-kursi ini Lu akan duduk di sekitar Istora ini Semua sisi yang lu bisa lihat Akan diisi oleh penonton Dari pojok ke pojok termasuk yang di belakang gue Termasuk di area lantai Semua ini akan diisi kursi Nah kalau pertanyaannya adalah Panggungnya di sebelah mana Di sini Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan Melingkat Dari tadi lu udah sebut Bang Faisal kan Itu obviously salah satu yang ini Itu juga salah satu yang ini Biasanya kan kita pilih-pilih topik tuh Selalu yang lagi rame Di minggu itu apa gitu Pas Bang Faisal tuh sebenernya gak terlalu Minggu itu rame Kebetulan Bang Faisal bisa Terus yang kita mau angkat Soal Migas kan waktu itu ya Mafia Migas Itu sangat berkesan banget Of course lah Karena Karena Gue juga gak nyangka gitu kan Dia bisa Gue cocer gitu Tapi di luar itu ada beberapa lagi sih Yang menurut gue berkesan Kayak misalnya Waktu itu sama Mas Mas Prastow Istinus Prastow Itu Yang soal pajak Waktu itu tentang Omnibus perpajakan Menurut gue Gue sendiri gue dapet banyak banget Karena banyak hal yang gue Tadinya gak tau Kayak gitu Ternyata gitu Terus Abis ngobrol itu Gue jadi 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 dapet banyak banget gitu Dan Dan itu yang Yang baru-baru ini aja Dulu juga Ada beberapa lah Kayak yang International Relations gitu Sama Sama Ada dosen Uwi Namanya Mas Boni Nur Iman Subono Itu kita bahas Soal Amerika Latin Itu juga gue Merasa Dapet banyak banget Dapet banyak banget Hal-hal baru yang gue Gak tau sebelumnya gitu Dan Dan gue Gue sih berharapnya Orang-orang yang dengerin juga Juga dapet banyak gitu Dari situ Karena gue berpikir ya Bukan berarti gue lebih tau Dari siapa-siapa Tapi kan gue Pas Mau interview kan Gue riset dulu nih Gue udah baca banyak gitu Terus Ketika Narasumbernya Ngasih banyak hal yang Gue gak tau Setelah melakukan semua riset itu Moseleksis kan orang-orang yang dengerin juga Juga banyak Juga dapet banyak hal baru gitu Banyak lah Apa Momen-momen kayak gitu Yang Oh Ternyata kayak gini Itu sering sih Bang Sandi juga sih Bang Sandi ya Bang Sandi itu Itu menurut gue Menurut gue Salah satu yang Menarik sih Karena gini ya Gue Kagumnya sama dia tuh Dia bisa Bisa Bikin jadi nyaman gitu Kayak ngobrol sama dia tuh Bener-bener nyaman Ngalir gitu Terus Lo dapet banyak insight juga gitu Tentang apa yang dia lagi lakuin Apa Kedepannya dia mau ngapain Itu Dan 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 Kalau Pak Jokowi kan Dia juga ngasih kesan ramah ya Bahwa orangnya tuh Approachable Tapi Orang kayak Bang Sandi tuh Bikin kita nyaman Kalau Jokowi kan kita Mungkin karena presiden ya Jadi kita Rada-rada segan juga nih Dan orangnya kan Gitu kan Rada-rada diem Bang Sandi gak kayak gitu Ada dua orang yang Kalau lu ketemu langsung It's easy to like that person Menurut gue Satu Bang Sandi Satu lagi Pasangannya Anies Basudan Gue mulai mikir Ini Ini berdua ya Ini Panji Panji yang juru bicara Masih Enggak tapi Itu berdua Lu bisa bayangin ya Gue gak tau lu pernah ketemu sama Mas Anies atau enggak Tapi itu orang Belum pernah Kekuatannya tuh person to person Dia kalau misalnya Taruh di podium Gak kuat deh Kalah deh dia misalnya Amma Amma Prabowo misalnya Kalah deh tuh Dia bukan tipe orang yang Di GBK suruh pidato Anies itu lebih tipe kayak Town hall meeting gitu Dan person to person Jadi lu bisa bayangin Kalau pada zaman dulu tuh Waktu Anies sama Sandi Lagi jalan bareng Ataupun ketika misah Mudah sekali Ini dua-duanya nih Personanya tuh Gampang banget Diajak ngobrol Dan Bang Sandi terutama Tau bahwa Kita nih lagi nyari Sesuatu dari omongannya dia Gue pernah waktu itu Wawancara Sandi agak uno Pertanyaan pertama gue adalah Bang Sandi inget ya tuh Pernah foto disitu Di atas jembatan bambu Terus dia bilang Ingat gitu Terus gue tanya Bang Sandi inget ya Di belakang ada gambar titit Itu dia jawab Okset gue Siapa? Kita mau nanya sama siapa Kayak gitu yang Tetap mau jawab Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Emang itu orang Keren banget Tapi anyway Beberapa episode yang tadi lu sebut Bakal gue dengerin Karena abis kita kerjaan ini Gue bakal cuci piring soalnya Buat ini ya Buat biar dapet Dapet 500 ribu ya Biar dapet penghasilan tambahan ya Lomba cuci piring Gue suatu kalau cuci piring Kadang-kadang kalau lagi betubuk Betubuk banget Gue bener-bener bisa Sejam sampai semuanya selesai Jadi waktu itu yang Yang Gita Wiriawan juga Satu sesi cuci piring Kelar tuh Dari awal sampai Sampai abis Jadi abis itu Gue mau nyuci piring Nanti gue akan Asumsi bersuara Podcast yang tepat Untuk cuci piring Itu bisa jadi tagline baru ya Nyambungin lagi sama Joe Rogan Kalau kita dengerin Saking seringnya Joe Rogan ketemu sama orang Saking seringnya dia Wawancara berbagai macam jenis orang Dia itu Kalau gak suka sama orang pun Cara dia approach-nya tuh beda Karena perspektifnya tuh luas gitu Ngerti gak? Jadi dia bukan orang yang ada Di kutub ekstrim Dia tuh rada ke tengah Sebenernya Karena dia tuh ketemu Sama macam jenis orang Jadi dia punya cara pikir Kayak Oh mungkin dia berpendapat Seperti ini Karena Dia kehidupannya Seperti ini gitu Jadi Well rounded gitu Opinionnya Nah Gue tuh percaya Di stand up gue juga pernah gue bahas Bahwa Kalau lu Pro persatuan Salah satu Syaratnya adalah Lu harus mau dialog Sama sebanyaknya orang Setuju gue Orang yang bilang Bias Yang tadinya mungkin Ngobrol dengan begitu Ngobrol dengan begitu banyak orang Apakah lu ngerasa Dialog dengan banyak orang ini Membantu lu Jadi lebih Ketengah Dan lebih objektif Dalam menilai Isu gitu Apakah itu Maksudnya Maksudnya Dapet perspektif baru Gue tuh percaya Gak ada orang Ya pasti ada orang jahat ya Tapi sebagian besar orang Yang gue temu itu Gak jahat gitu Dimana ini tuh Sesuatu hal yang Kayaknya Kalau di Di WAWA grup keluarga Atau WAWA grup Apalagi menjelang Menjelang 2017 Menjelang 2019 Itu kesannya tuh Kayak Kalau lu gak di sisi gue Itu lu jahat gitu Kayak Bukan masalah lu Pilihan politik lu dulu Di sisi mana ya Tapi Tapi kayak Entah polarisasinya kenapa Kayak lu terdoktrin banget Bahwa Bahwa Apa Sisi lawan tuh Jahat banget Ini udah pasti korup lah Udah pasti ini Udah pasti itu gitu Dengan lu Ngobrol sama banyak orang Itu At least memecahkan Itu dulu Jadi lu gak berpikir Dia tuh jahat Lu tuh Lu tuh bisa 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 mengerti Bukan Lu gak harus bisa setuju gitu Lu gak harus In the end Setuju Oh iya Mungkin dia bener Mungkin dia tetep salah Mungkin orang yang lu Temuin itu tetep salah Tapi dia gak jahat Dia gak ada niat Buruk gitu Sebagian besar orang Kan sebenernya gak Gak jahat gitu ya At least lu bisa 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 kesitu dulu lah Jadi at least Apa Bisa ada dialog Bisa ada conversation Apakah Itu membuat lu jadi ketengah Misalnya kayak tadinya Pandangan politik lu Kiri banget Terus apakah dengan lu Banyak ngobrol sama orang Yang di kanan banget Lu akan jadi ketengah Enggak juga sih Menurut gue Lu bisa aja tetep Tetep berpegang teguh Misalnya lu Apa ya Misalnya lu Adalah orang yang sangat Pro Apa ya istilahnya Pro Indonesia Negara kesatuan Yang Sekuler Enggak sekuler sih Lu 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 Enggak Sama orang-orang Yang misalnya agamis Banget Yang pengennya Indonesia Lebih banyak Peraturan-peraturan Yang Yang berbasiskan agama Gak berarti Gak berarti dengan lu Banyak Enggak Ngobrol sama mereka Lu akan Oh ya mungkin Di tengah aja ya Mungkin Sedikit boleh Kan gak gitu kan Lu tetep bisa berpegang Tenggu Tapi at least Lu jadi Ketika lu denger Argumen dari sisi sana Lu gak Gak langsung kayak Ah ini mah pengennya Gini aja nih Ah ini mah pengennya Kita semua tunduk Kan gak gitu Lu jadi dapet paham Oh ya mungkin Emang Dari Apa Dari Emang dia Berpikir kayak gitu Karena apa Memang dia sebenernya Tujuannya bagus juga Mungkin dia emang Genuinely berpikir Kita akan lebih maju Dengan cara itu Or Something along those lines Lalu bisa Dengan lu dialogue Kan bisa jadi Dia yang Yang Ke Apa Yang masuk gitu Kalau Kalau gue pribadi sih Tapi So far Gue jarang Ya sejujurnya ya Dalam Apa Dalam Semua interview-interview Yang gue lakukan Jarang yang sampai Mengubah Bener-bener Bener-bener mengubah Pandangan politik Gue sih enggak sih Karena biasanya kita bahas Isu tuh bukan kayak Ini siapa yang bener Siapa yang salah gitu kan Lebih kayak Ngedalemin aja gitu Sebenernya pengen ngerti Siapa sih sebenernya Isunya gitu Makanya kadang-kadang Gue agak 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 susah Kalau misalnya 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 Ternyata Sangat Sepihak gitu ya Karena gue kadang-kadang Suka di Ada yang Reply gitu Atau apa Kok ngundangnya Pihak ini doang sih Gak 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 Satunya Itu Itu sering banget Jadi pertimbangan gue Kalau ngundang orang Nih nanti dia ngomongnya Gini banget nih Dan gimana Ya Biasanya sih gue Sebisa mungkin Mencoba Netral Kadang-kadang gue Gak berpikir gitu Tapi gue Gue jadi devil's advocate Gue Gue coba 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 Eh tapi kan ada perspektif Kayak gini Ada orang yang bilang Kayak gini Walaupun mungkin gue gak Mendapat juga sama itu Ya biar Biar Sebisa mungkin Ada perspektif lain Kalau gak salah Lu pernah juga ya Ada situasi dimana Satu hari lu wancara Sebuah isu dari sisi ini Terus ada yang Merasa minta disimbangkan Habis itu lu kasih kesempatan Untuk orang di pihak yang lain Wancara Pernah kayak gitu juga gak lu Yang mana ya Gue Atau Maksudnya Itu pernah terjadi gak sama lu Misalnya gini Asal ada Ngomongin soal Apa ya Misalnya 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 isunya adalah Soal ini deh Apa sih Si Dandi pernah bikin Film dokumenter Tentang apa tuh Tentang Tambang ya Misalnya ya Lu terus interview Dari sisinya Dandi nih Dandi ngomong Terus udah gitu Ada orang yang bilang Ray Dia gak 100% bener Tolong dong wawancara gue Gue pengen jelasin Dari sisi gue Terus lu Ngasih ruang untuk Sisi seberangnya Pernah kayak gitu gak terjadi Dia asumsi Persis kayak gitu gak pernah Yang pernah terjadi itu adalah Kan gue juga suka nge-tweet ya Dan gue suka gak mikir Kalau nge-tweet kan Terus Misalnya ada yang Apa kayak Lu jangan ngaco lu undang Lu coba deh undang Pihak ini gitu Kayak misalnya Waktu itu gue nge-tweet soal apa ya Pokoknya soal ketenaga kerjaan lah gitu Terus ada Adalah banyak Lu coba undang dong Dari Dari serikat buruh gitu Buat Buat ngomong Buat menyimbangkan Opini lu gitu Terus yaudah gue tanya aja Siapa yang kira-kira bisa diundang Nah akhirnya Akhirnya sempat gitu Kita waktu itu undang Bu Nining ya Dari Kasmi Pernah juga Kemaren Baru-baru ini Soal corona ini Gue intinya sempat Nge-tweet Somewhere along the lines of Udah lah kita buka aja Ini kita juga gak Pemperin teknik Kita juga gak Gak beres-beres amat Kerjanya daripada Kayak gitu lah Maksudnya rada Rada Ini lah Rada gak pake micir Terus kayak Banyak lah yang Kayak lu undang Epidemiolog Kayak lu kan bukan Lu kan bukan pakar gitu Lu ngomong kayak gini Dasar lu apa Ya udah gue undang Gue dengan senang hati gitu Dan Apalagi kalo emang Emang pakar Atau ya Gue akan dapet sesuatu Dari situ Gue yakin Orang-orang yang dengerin Juga bakal dapet sesuatu Dari situ Tapi kalo yang tadi Spesifik kayak Gue undang A Terus abis itu Eh coba undang B juga Itu jarang terjadi Dan juga Kadang-kadang gue Gak terlalu mau Melayani Lebih karena ini sih Terutama Pre-corona ya Pre-corona tuh New cycle Lebih cepet kan Minggu ini rame Rame soal A Minggu depan udah rame soal B Kalo gue bahas A lagi Dari sisi yang satunya Udah bahas nih Padahal ada isu lain Yang lebih seru Jadi biasanya Biasanya gitu Sekarang sejak corona sih Gak banyak isu Beredar ya Corona Kalaupun ada isu Kalaupun ada isu Kaitannya Balik-baliknya Ke corona lagi Balik-baliknya Ke corona lagi Kalo gitu Ada gak satu orang Yang pengen banget Lu wawancara Antara Lu pengen Mengut-mungut Servis Dari Isi kepalanya Atau lu pengen Tau kenapa orangnya Seperti ini Ambil contoh Gue nih Ini sering banget Gue ucapkan Dan sebenernya Gue pernah dikasih kesempatan Tapi gak pernah gue ambil Bener-bener Itu gue sebenernya Pengen banget Wawancara Habib Rizik Gue pengen tau aja gitu Waktu di siaran Dulu kan ada Provokatif-proaktif radio Sebelum ada TV Sebelum di TV tuh Gue wawancara Felix Siaw Terus temen-temen gue Sebel semua Gue gak Dan gue Goblok ya Gue gak kenal Saat itu Felix Siaw ini siapa Dan orang Sebel sama gue Tapi ngobrol sama dia tuh Ngasih perspektif Menarik lah gitu Oh ternyata orangnya Kayak gini Nah gue juga penasaran nih Habib Rizik ini Kenapa sih Perasaan dia Pernah sempet sekolah katolik Kenapa kayak begini Pengen tau gitu Dan gue waktu itu Pernah ditawarin Waktu itu gue pernah ditawarin Eh lu mau gak Ada temen gue Punya usaha ini Punya usaha Bisnisnya tuh Travel Umroh Habis bilang Eh lu mau gak Gue endorse nih Travel Umroh Sebelum Wah menarik juga ya Tapi Nanti deh cari waktunya Terus gue bilang gini Nanti gue sambungin sama Habib Rizik Wah lebih menarik itu Tapi gue Jadinya alasannya salah nih Bukannya Umroh Marah pengen gitu Ade banget Lu ada gak orang yang Lu pengen banget Gue pengen tau nih orang Kepalanya kenapa sih gitu Oke Kalau Ini susah sih Karena gue Gue gak terlalu pernah mikirin Barusan gue Gue kepikiran satu nama Ini harus orang Indonesia Enggak kan Tapi dia harusnya bisa bahasa Indonesia sih Gue Sangat Pengen banget Mudah-mudahan ada kesempatan Gak tau ya Mau sakit susah Tuan Mahathir sih Oh iya Mahathir Menarik 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 Sama Lee Kuan Yew Terus Ya udah Dia udah turun Sama seperti partai Tapi dia masih hidup-hidup aja nih Sampai sekarang Terus Terus Dia Keluar dari partainya dia sendiri Keluar dari UMNO kan Terus dia bikin partai baru Karena dia gak suka banget Sama Najib Dia bikin partai baru Di usia 92 Lu bayangin 92 tahun Di usia 92 tahun Dia bikin partai baru Dia Akhirnya bisa Menjatuhkan Si Apa Si Koalisi yang lama Yang berkuasa dari awal Malaysia Merdeka Jadi kayak Lu bayangin orang Kakek-kakek 92 tahun Gokil Bisa melakukan itu Menjatuhkan Menjatuhkan pemerintahnya sebelumnya Terus jadi Perdana Menteri Di usia 93 Gitu Terus sekarang Dijatuhin lagi Terus sekarang Lagi heboh lagi Di sana Dia mau Mau berjuang lagi Lu bayangin Dia setual Rato Elisabeth Ngapain sih Paling gini-gini Rato Elisabeth Cuman selon-selon aja Kadang-kadang Makan siang Sama Perdana Menteri Tapi Pergerakannya Gak kayak Beliau sih Memang Iya Jadi gue Sangat Sangat tertarik Gue Pengen tau kayak Kalo istilahnya Pak Jokowi Bukan istilah Pak Jokowi Kalo Istilah orang menanyakan Tentang Pak Jokowi Ini minum jamu apa deh Iya Bisa kayak gitu Itu satu Satu tokoh Yang gue Penasaran banget sih Karena dia Dia Bapak pembangunannya mereka Harus diakuin Dia dibenci banyak orang dulu Terus Sekarang dia Jadi hero-nya banyak orang juga Jadi Itu sih Mungkin ya Satu tokoh Re Kita udah di Radar-radar ujung Pembicaraan nih Tapi Gue ada satu pertanyaan Yang gue juga penasaran Pengen nanya sama lo Karena Gue hanya bisa nanya ini Kayaknya sama Sesama podcaster Lo ngeliat Joe Rogan Di akusisi Spotify Di kepala lo apa Maksud gue Maksud gue Ini aneh banget ya Jadi Si Joe Rogan tuh Gak akan ada di Youtube Gue kalo jadi Youtube Pusing gue Pusing gue Ya lo ilang ini Segala macem Apa View Apa namanya sih View time ya Apa sih namanya itu Ya itulah Ya itulah Karena kan dia kan Dua jam Dua setengah jam Tiga jam gitu Terus Dan apakah lo Udah dideketin juga Sama Spotify Karena Spotify Indonesia Juga lagi akusisi kan Wah jawabannya belum Mungkin kalo ada orang Spotify Yang dengerin Mau akusisi Boleh Ayo ngobrol lah Kita ini lagi Lagi sulit lah Ini keadaan ya Banyak banget Tapi itu Yang diangkut Yang diangkut sama Spotify Itu biasanya Yang 20 besar tuh Gue perhatiin tuh Wah Gue udah keluar deh 20 besar kayaknya Lo sempat masuk di 20 besar Sempat Dulu Dulu Paling tinggi Kayaknya nomor 4 deh Paling tinggi nomor 4 Gokil Asumsi bersuara Pernah nomor 4 Pernah Tapi tuh Itu Selinget gue Itu Waktu Waktu Ini Apa 2009 Tengah-tengah tuh Bola lagi gak ada kan Lagi libur Jadi Podcast-podcast bola Lagi turun Iya sih Tapi sekarang Pemainnya juga banyak banget sih Sekarang banyak Gue tuh ngambang Di 50 dan 30 Gitu aja 50 30 30 Nah tapi waktu lo ngeliat Kabar itu Yang kepikiran sama lo Apa gue penasaran aja Enggak terlalu banyak kepikiran apa-apa sih gue Karena Karena gue Ya At least for now Dan foreseeable future Kayaknya Podcast bukanlah hidup gue Maksudnya bukan Gue belum yang segitunya Berharap dari situ Tapi yang gue liat Lebih kayak Ini Ini There is real money to be made Going forward ya Pastikan Spotify Enggak Enggak ngelakuin itu Untuk kayak Satu tahun ke depan Dia pasti ngeliatnya kayak 5 tahun ke depan nih Bakal makin grow Industrinya gitu Jadi Gue ngeliat ada optimism Disitu Berarti emang Emang diliat Apa Bakal lebih banyak lagi Orang yang Dengar podcast Dan dari awal Gue pas bikin podcast juga Gue Awalnya gue mikirnya gitu Kayak Di 2018 Awal gitu Kayak ini Podcastnya sebenernya Media yang underrated Banget at that time Karena Dikit yang Yang bikin Dikit yang denger Padahal Kalau lo liat Orang Indonesia Harusnya Ini media yang pas banget Di jalan 2 jam Dari 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 rumah ke kantor Balik lagi 2 jam lagi Masa nonton youtube Di jalanan Sambil Motoran Kan gak Gak pas gitu kan Jadi gue pikir Harusnya podcast Lebih Lebih bisa Udah keliatan Di 2019 Kayaknya lumayan boom Berkat Pange dan Kawan-kawan Box to box Media network Dan Gue rasa Spotify ngeliatnya Lebih kayak Ya ini Jelas gitu Pas mereka Mereka mulai Bet big Mereka beli anchor Emang mereka Betting big Bear Dan Dengan Jorogan Berapa 100 juta dolar Katanya Katanya 100 juta dolar Gila sih Ya gue lebih ngeliat Kayak ini Ada masa depan aja Walaupun Bakal susah Maksudnya Walaupun bakal susah Semua orang Akan Ngeliat hal yang sama Semua orang Akan Akan mencoba Saingan pasti makin banyak Dan lain-lain Tapi ya Pilihan juga jadi Lebih banyak Buat kita dengerin Kan Of course Kita pengen Lebih banyak orang Ngakuin Lebih banyak orang Bikin konten Bagus-bagus Dan Dengan Spotify Soalnya kan Jadi kan Waktu itu Beritanya adalah Spotify Ngontrak 100 juta Ke Jorogan Untuk eksklusif Terus Sedua hari setelahnya Valuenya Spotify Itu naik Naik Iya 5 billion US dollar Artinya emang Market sentiment Juga Ngeliat itu kan Ngeliat Ini Good business decision Untuk Ambil Untuk Exclusive deals Kayak gitu Iya Dan Gue rasa Kalau gue jadi Apple Dengan Apple Podcast Dan Gue jadi Google Dengan Youtube Dan Google Podcast Kalau gue Ngeliat Spotify Mulai akusisi Orang-orang Harusnya sih Gue udah mulai Akusisi juga Jadinya Kayak Kayak itu loh Kayak Perang konten Antara Netflix Disney Sama Amazon Prime Jadi mungkin Asumsi bersuara Nggak diangkut Sama Spotify Tapi mungkin Google Sudah menyaksikan Saat ini Siapapun Siapapun itu Coba ya Ada yang Ada yang Suka dengerin Panji Ray Sebelum Gue tutup Gue mau Ngelempar Pertanyaan Yang menurut gue Adalah salah satu Pertanyaan Terbagus Dari lu Setiap kali Lu ngelempar Podcast Dan gue Nggak pernah denger Ini di tempat lain Lagi Setiap kali Mau nutup Ray selalu nanya Sama yang dia Wawancara Ada nggak Yang lu mau sampein Yang belum sempet Gue tanya Menurut gue itu Bagus banget Dan kadang-kadang Dimanfaatkan dengan optimal Soalnya sama Narasumbernya Sebagai pemawancara Gue juga nge Kenapa gue Ngelempar pertanyaan itu ya Karena Sebagai yang diwawancara Kadang-kadang kita Kok gue Pertanyaan yang gue pengen Nih Nggak ditanya Jadi gue mau nanya Sama Ray Apakah ada Sesuatu yang lu Pengen bahas Yang belum sempet gue tanya Sebelum kita bubar Buat Pendengarnya Panji Yang Belum pernah Dengar asumsi bersuara Langsung aja ke Spotify Gue langsung jualan Hardsell aja ya Nggak apa-apa bro Itu kan dikerjaan gue Kalau lagi ke tempat lu Langsung aja ke Kita ada di semua Pemutar podcast Karena belum ada yang eksklusif Jadi mau di Spotify Google podcast Apple podcast Kita ada semua Langsung aja cari Asumsi bersuara Disitu Ya Dengerin lah Cari aja episode yang lu Cari aja topik yang lu Tertarik Ada semua harusnya So far Oke Ray terima kasih banyak ya Udah ngobrol-ngobrol sama gue ya Thank you banget Panji Udah di invite Sama-sama Dengan serang hati Entah gue memberi value Atau enggak ini Bro Kalau lu nggak ada value-nya Nggak nyampe 45 menit Obrolan kita Terima kasih sekali lagi Sukses terus Dan nanti gue dengerin Episode-episode selanjutnya Thank you ya Ray Thank you Ji Bye 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 Bye